Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Ananur Alfia Bersama rekan saya Anisharoh Pangestuti Dan Lalangloka Subekti Akan menjelaskan tentang sertifikasi benih temulawak Pengertian sertifikasi benih adalah Serangkaian pemeriksaan atau pengujian Dalam rangka penerbitan sertifikat benih Benih itu sendiri yaitu Suatu cikal bakal tanaman yang akan tumbuh Agar bisa memproduksi Syarat sertifikasi benih temulawak adalah 1. Permohonan diajukan oleh produsen benih Paling lambat 7 hari sebelum tanam Permohonan berlaku untuk 1 kali sertifikasi Apabila lokasi produksi berada di luar daerah Maka produsen harus menunjuk kuasa secara teratur Sebagai penanggung jawab Menyerahkan fotokopi sertifikat kompetisi Produsen yang telah dilegalisir Dan menyerahkan fotokopi tanda daftar produsen 2. Pemeriksaan lapangan Dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas benih tanaman Dan memiliki dokumen yang sudah ada Permohonan Omer Indu 3. Pemeriksaan pertanaman Produsen mengajukan paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan Dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu Yang berpengaruh terhadap mutu benih Hasil dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan Dan hasil diumumkan langsung oleh produsen menggunakan formulir Pemeriksaan pertanaman temulawak ada dua yaitu Pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua Dengan syarat tertentu 1. Umur 4-5 bulan setelah tanam 2. Dilakukan saat tanaman mengering Dan saat panen sekitar 9-12 bulan Pemeriksaan secara teratur Memiliki umur panen sekitar 10-12 bulan Kelompok benih yang lulus diberi identitas yang jelas Tempat penyimpanan harus bersih dari kotoran Atau tidak terbuat dari bahan menyerap panas Dibuat parah-parah Sirkulasi udara lancar Dan memiliki kelembapan 70-80% Pemeriksaan di gudang Produsen mengajukan permohonan paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan Dilakukan pada benih yang busuk atau terserang hama Pengambilan dilakukan secara acak Hasil pemeriksaan diberikan secara langsung ke produsen Dan pemeriksaan itu bisa diulang hanya puluh satu kali 4. Sertifikasi benih Sertifikasi diterbitkan oleh kepala instansi Kelompok benih yang tidak memiliki syarat Memiliki sesuai dengan kawas ini 5. Pelabelan Diberikan pada benih yang lulus sertifikasi Bahan label tidak boleh nuntut, tidak boleh sekek, dan harus buat Pemasangan label sertifikasi harus diberkati oleh pengawas ini Benih Tengulawak termasuk Ini dasar atau gitu Karena dipergainya oleh balai benih induk Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya